masih bisa kita lihat jejak-jejak terserang sama keriting daun seperti ini ya daunnya menggulung dan sekarang sudah kembali pulih tumbuhnya sudah menjadi normal kembali salah satu manfaat dari pengaplikasian biosaka untuk tanaman cabai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya disini jangan pernah malu dalam bertani ya karena bertani itu hebat oke kali ini kita akan update kemarin yang terkena virus gemini ya kali ini saya akan melakukan penyemprotan yang ketiga kalinya jadi kalau itu yang pertama yang disana itu yang sudah tinggi itu memang terkena gemini seperti ini ya parah sekali sahabat jadi saya iseng karena saya melakukan penyemprotan biosaka untuk jagung saya coba ke cabai dan ternyata pudar namun saya masih belum yakin dan mencobanya kembali pada tanaman cabai yang juga terkena virus gemini atau virus kuning ini masih kerdil dan kemaren saya sudah jadi sudah dua kali pengaplikasian dan bisa kalian lihat ini pada pucuk daunnya itu sudah mulai memudar sahabatku ya tumbuhnya itu sudah mulai mengudar kuningnya berkurang coba kalian bisa menilai sendiri ya bagaimana menurut kalian pendapatnya ini sudah hijau dan kali ini saya akan melakukan pengaplikasian biosaka yang ketiga kalinya mencabai yang kurang sehat pun yang terkena keriting ya keriting namun mengecil dia mengkerut menggulung daunnya seperti ini bisa dipulihkan dengan menggunakan biosaka tentunya dengan pemilihan bahan yang tepat dan benar ya dan cara-cara penyemprotan yang baik oke seperti apa cara pembuatannya ayo kita bareng-bareng belajar biarpun tidak bersama mentor kita ya Pak Ansar terima kasih namun kali ini saya akan mencoba sendiri bahkan saya dikira orang gila disini sahabat ya ya enggak apa-apalah oke kita akan langsung aja selamat menikmati oke baik langsung saja bahan apa aja yang saya pakai selama ini untuk pembuatan biosaka itu jadi seperti ini ya saya sudah mencari kalian juga bisa mencarinya yang terpenting adalah dia sehat ya tidak lagi terserang hama dan ya pasti kalian bisa lah untuk memilah mana yang baik mana yang enggak baik ya saya sendiri terkadang juga masih masih agak bingung ya antara yang daun tua sama daun yang terkena hama ya karena dia biasanya ya hampir-hampir mirip lah namun kalian pasti bisa dan lebih intinya bisa menilai intinya bisa menilai lah mana yang ini mana yang baik dan yang enggak baik dan buat kalian yang masih belum berhasil menemukan homogennya biar homogen dan dua hari itu enggak pudar ya warnanya coba kalian pakai jenis ini kalian pasti tahu ini apa karena saya juga pernah mengalami kegagalan sebelum-sebelumnya ya dan saya coba menggunakan ini dan Alhamdulillah bisa bertahan ya hingga sampai lima hari bahkan terserah kalian mau percaya atau enggak sebaiknya kalian buktikan aja langsung sendiri ya saya selalu menggunakan ini ini wajib harus ada wajib buat saya ya bagi saya itu dan ini saya suka oke langsung aja bagaimana cara permasanya dan untuk pembagian airnya yang saya pakai itu jika saya dapatkan segenggam ini ya saya hanya memakai air sekitaran satu liter seperti ini sahabat saya langsung saja melakukan proses nah jadi seperti ini ya kondisikan airnya sehingga dia itu bisa terendam setidaknya itu eh berapa ini ya tiga perempat ya tiga perempat dari bahan yang kita pakai dan untuk permasanya sendiri sangat mudah dan sangat simpel sekali pelan-pelan saja dan tidak perlu waktu yang lama cukup hanya dengan 15 menit sampai 20 menitan dan usahakan itu jangan berhenti ya seperti ini cara saya meremas tidak pernah lepas seperti ini terus biar homogen 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 itu seperti apa ya tercampur rata mungkin ya saya sendiri juga kurang tahu nah dari Pak Ansar sendiri juga masih belum tahu yang mana yang bisa buat bahannya itu biarak berhasil ya agak gatal ya sahabat-sahabat semua tahu nih rumput yang mana ini yang buat gatal ini tapi ya kita sabar dengan sendirinya nanti akan hilang jangan sampai berhenti oke saya rasa sudah siap sebentar aja ya tidak perlu waktu lama simple gratis dan mudah diaplikasikan irit kurang apa lagi mantap oke untuk pembuatan kali ini saya akan coba untuk mengaplikasikan di tanaman yang terserang Gemini kemarin ya ini kali ketiga jadi saat pembuatan biosaka ini rumputnya itu nggak akan pernah sama dari yang pertama yang kedua dan yang ketiga itu nggak akan pernah sama rumputnya jadi formulanya kandungannya nantipun ekstraknya itu juga nggak sama karena biasanya kalau penyemprotan dengan bahan aktif yang sama itu sama bisa kebal ya oke sudah cukup mudah seperti ini hasilnya kita akan tampung bisa menggunakan botol atau wadah apapun ya dan ini saya lakukan hanya untuk satu kali penyemprotan jadi untuk penyemprotan yang berikutnya saya akan membuat lagi gampang dan nggak butuh waktu banyak ya kita akan tampung terlebih dahulu ya seperti ini hasilnya untuk 1 liter air saya pakai itu 10 mili 1 banding 10 pokoknya 1 banding 10 ya kalau Pak Ansar sendiri kan 40 mili untuk 16 liter air ya sangat sedikit sekali jadi saya pakai tidak sesuai anjuran nih tapi ya nggak apa-apa organik hanya pakai semprotan ini aja mungil dan nah jadi biarkan kabutnya turun ya sahabatku dan kita harus posisikan dia ke atas jadi jangan ditembak langsung hanya seperti itu aja dan simpel sekali menurut aku sangat bagus sehat untuk penyemprotan sendiri minimal jarak itu setengah meter setidaknya dari atas tanaman kita ya tanaman yang kita berdayakan oke seperti apa ya coba saya zoom aduh kameranya jelek amat apa terlihat ya nah seperti itu ya pengaplikasian biosaka di permukaan daun ya terlihat titik-titik air dari penyemprotan jadi tidak serta-merta basah secara keseluruhan ya sebenarnya biosaka awalnya saya gunakan untuk tanaman jagung namun siapa sangka ya ternyata bagus juga untuk cabai dan seperti inilah kondisinya kalian bisa menilainya sendiri ya baik atau enggaknya wow mantep men dan sekarang ini batangnya pun sudah normal setelah normal kembali ini sudah tingginya sudah sekitaran satu meter sahabat-sahabat semuanya ini satu meter untuk jarak tanam sendiri saya pakai itu wah suka-suka ini ada yang satu setengah ada yang satu meter dua puluh ya pokoknya kisaran segitulah ya antara segitu dan kalian coba bisa praktekkan langsung aja sendiri biarpun tanpa beliau tanpa dampingan beliau kita coba aja langsung sendiri sebisa kita semampu kita kalau menurut saya pengaplikasiannya sangat mudah dan jika fresh itu akan lebih bagus ya jangan gunakan untuk yang kedua kalinya ya kalian bisa pakai sisanya itu untuk pupuk akar ya kita campurkan ke dalam air tentunya ya seperti ini hasilnya sahabatku wow mantap sekali namun ya hanya sedikit harusnya ini full ya ini sudah mulai berbuah dan buahnya sangat normal itu ini besar-besar dan ini wah sangat disayangkan sekali sahabatku dan buat kalian yang baru mencoba jangan pernah takut untuk gagal coba referensi video dari saya pun ada dan bisa kalian cari referensi-referensi video pada yang lain terutama pada opancar sendiri tata cara bagaimana pembuatan biosaka dan cara saya dalam pembuatan biosaka ada di video saya yang sebelum-sebelumnya ya terima kasih buat yang baru bergabung dan sertakan like komen kalian dan mohon dukungannya agar semangat terus berkarya terima kasih puansar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat kalian semua salam kompak selalu jayalah terus petaniku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati